Untuk pemasangan lampu bilet di motor Honda ADV 160 Di video ini sudah terpasang lampu bilet untuk di motor Honda ADV 160 Tapi mau kita ganti ya bilet awalnya ini bilet 2,5 in Dan akan kita ganti menggunakan bilet yang ukurannya 3 in Untuk proses pemasangannya kita simak aja di video ini untuk proses pemasangannya Dan untuk retrofitnya berhubung pemasangan 3 in kita harus ganti retrofit ya Nah dan ini sudah kita pasang retrofit yang tadinya pakai 2 in 2,5 in Ini untuk retrofitnya sedikit ya nggak terlalu banyak Dan ini pemasangannya 3 in Maka untuk pemasangan lampu bilet 3 in ukuran 3 in ini sedikit panjang ya Untuk ukurangannya dibanding dengan 2,5 in Waktu untuk ukuran retrofitnya yang di blackhousing belakang atau batok lampu belakangnya ini kita retrofit dengan ukuran yang agak lebih panjang Dan untuk ukuran retrofitnya disini sudah jadi untuk ukuran retrofit kita ukur ulang ya Untuk lebar dan panjang setelah tebelnya Nah untuk panjang ke atasnya sekitar 8 cm ya Untuk panjang ke samping juga sama Setiap sisi bagiannya sekitar 8 cm Dan untuk sisi satunya yang sudah kita kasih pakai kipas blower di belakangnya ini juga lebarnya 8 cm Untuk ketebalannya kurang lebih sekitar 4 cm ya Supaya nggak nyangkut ke belakang Dan di baut yang baut headlamp yang belakang nanti kita rubah dudukan bautnya Nah kurang lebih 4 cm ketebalannya Sedangkan bracket yang kita pakai awalnya 2,5 in Maka kita akan rubah dulu ya Ini bracket 2,5 in Itu kita potong lagi Menyesuaikan dengan ukuran bilet yang 3 in Atau lubang baut dan posisi ukuran lubangnya kita samakan Atau kita sesuaiin untuk pemasangan yang di 3 in ya Jadi bracketnya masih tetap pakai bracket yang 2,5 Kita potong lagi atau kita sesuaiin untuk ukuran di 3,3 in Atau dari 2,5 in ke 3 in Oke kita potong dulu seperti ini Untuk proses bikin dudukan bracketnya Untuk pivot-pivotnya tetap pakai yang pivot yang udah ada ya Untuk pivot dan levelingnya tetap sama Untuk pemasangan pivot dan levelingnya Nah kurang lebih seperti ini kita coak-coak bracketnya Kalau teman-teman mau pasang yang 3 in Agak baiknya beli bracket yang ukuran 3 in aja ya Ini bracketnya bracket 2,5 in Karena mau kita pasangkan 3 in Makanya harus ada perubahan Kalau mau merubah sendiri juga nggak apa-apa ya Untuk pemasangan bilet 3 in ini Untuk pemasangan bilet ke bracketnya Ini untuk lensa kita lepas dulu Udah kita pasang juga lampu devil di dalam lensanya Nah untuk pemasangannya Bagian bolt kita pasang dulu ke bracket ya Jadi untuk dudukan baut ke bilet Kita pasang dulu ke bagian bracket Jadi untuk pemasangan lensa ini terakhir Karena di video ini Atau di pemasangan ini kita tidak menggunakan lampu surround Atau cover surroundnya kita nggak pakai ya Karena 3 in ini terlalu besar untuk cover surroundnya Bisa juga pakai cover surround yang tipis ya Tapi disini kita nggak akan pasangkan surround Jadi hanya biletnya aja nggak pakai surround ya Oke kita pasang dulu untuk bracket bilet ke bracket tambahan Dengan cara dibaut dan dimur seperti ini Untuk ukuran bautnya pakai baut 3 mili atau 4 mili ya Oke kita semua kita baut dulu Dari keempat lampu atau keempat lubang bagian lampu Kita baut dulu semua Nah udah ke baut seperti ini Baru nanti tinggal lensanya yang kita baut ke tempatnya lagi Jadi pasang bracket dulu Jadi pemasangannya dilepas dulu lensanya Baru dipasang ke bracket Setelah itu lensa baru kita pasang Pemasangan lensanya juga pakai baut bawaannya ya Untuk pemasangan lensa ini Kenapa bracketnya tadi kita coak atau kita potong Itu supaya untuk pemasangan lensa ini juga presisi ya Nggak miring Jadi kalau pemasangan lensa ini miring Itu mempengaruhi cahaya juga Jadi untuk pemasangan lensanya ini Juga usahakan presisi di bracket Atau di besi bagian baut di biletnya ya Jadi biar presisi Supaya cahaya juga atau tidak merubah dari cahayanya Jadi usahakan pemasangannya presisi Nah kurang lebih seperti ini untuk pemasangan lensanya Dan untuk bagian sebelahnya juga nanti kita pasang Nah ini sudah beres ya Pasang bilet 3 in di bracket 2,5 in Tapi harus ada perubahan Nah sudah terpasang seperti ini Oke tinggal kita ganti sebelahnya Dan nanti kita rakit lagi ke bagian headlamp ya Untuk pengunci bracketnya atau lock pivotnya Ini kita masih tetap gunakan yang original ya Atau bawaan Kita pindah ke bracket Dan untuk pivot untuk leveling Masih kita ganti Atau masih menggunakan bawaan juga masih bisa ya Untuk cara pasangnya Tinggal kita lock Di sini kita tambahin besi lock ya Atau baut lock Yang didorong langsung lock Nah ini untuk pasangnya tinggal kita dorong Sambil di bagian leveling atau pivotnya kita kencengin Kita pasin dulu Jadi untuk ukuran ini usahakan posisinya pas ya Atau presisi Nanti untuk ukuran cahayanya Bisa kita kalibrasi atau kita presisikan Setelah tanan kiri sudah terpasang Nah ini kita kunci dulu Dari bagian leveling Bagian atas Dan bawahnya tinggal kita lock Dengan cara kita dorong Seperti ini Nah kita dorong seperti ini Untuk pemasangan bracket utuh Juga bisa untuk di ADV160 ini ya Atau bracket yang panjang Urus Yang gak terpisah Kiri kanan seperti ini juga bisa Menggunakan untuk lock engsel Untuk bagian sebelah kanan juga sama Posisi pemasangannya Oke kita Kancengin dulu bagian leveling Dan nanti locknya tinggal kita dorong ya Untuk lock pengunci pivotnya Oke kurang lebih pemasangannya seperti ini Dan nanti untuk kalibrasi cahayanya Atau pengukuran cahayanya Itu sangat mudah ya teman-teman Kalau mengukur cahaya Nah kita ukur dulu cahayanya Nah ini dari kedua lampu kita nyalain dulu Pakai adapter Dan di depan di talas ini Sudah kita ukur pakai water pass ya Lurus Dan kita usahakan cahaya lampu ini lurus Dan untuk di bagian headlampnya Ini juga kita pasang water pass Nah ini kita pasang water pass Kita coba lurusin posisi airnya di tengah-tengah ya Rata-rata air Dan kita tembakin ke depan Cahayanya harus rata-rata air juga Ini agak kelihatan cekungan Karena ini lampunya Pakainya yang RHD ya Bukan yang flat Jadi kiri bagian cahaya kiri agak naik Karena ini untuk lampunya RHD Sudah presisi Dan kita ukur bagian frame depannya Untuk pemasangan frame depan Harus kita coba Karena menutupi bagian lensa bilet Ini kita ukur dulu Kita sesuaikan ukurannya ya Kita sesuaikan ukurannya untuk pencoakan atau pemotongan Nah ini kita ukur dulu Posisi bagian pemotongannya Supaya untuk lensa biletnya ini tidak tertutup Jadi cahaya bisa keluar Oke kita potong dulu bagian-bagian yang menutupi lensa Jadi kita perkirakan Atau kita kira-kira untuk pemotongannya Supaya cahaya lampu biletnya tidak terhalang oleh frame depan ini Kita potong dulu ya Untuk pemotongannya segini dirasa cukup ya Kita bersihin lagi Untuk sisa potongannya atau bekas potongannya Harus kita rapiin lagi ya Untuk mendapatkan hasil yang bagus Kita rapiin lagi Untuk bekas potongan-potongannya Jadi jangan sampai pemotongannya ini kelihatan banget Acak-acakan ya Kita bikin rapi aja untuk pemotongannya Kurang lebih seperti ini Lanjut kita pemasangan lampu alis Untuk pemasangan lampu alis Kita pasangkan di frame lampu alis Bawaannya yang warna putih nih ya Tinggal kita selipin bagian depan Seperti ini Untuk bagian tengah kita kasih lem sedikit Dan kita tekan lagi atau kita capit dulu Supaya lemnya rekat ya Biar nggak copot lagi Menunggu lemnya kering Sambil kita capit dulu Bagian takukannya sini Dan bagian atasnya juga sama Kita lem lagi Untuk lemnya jangan nggak usah banyak-banyak ya Sedikit aja Yang penting nempelnya rekat Lemnya ini nggak perlu banyak Atau biar nggak meleber nanti Dan kita jepit dulu bagian sini Dan bagian sebelahnya juga sama Untuk proses pemasangan lampu alisnya ya Untuk pemasangan lampu alis Bebas pemilihan lampu alisnya Nah ini bagian sebelahnya udah kita pasang juga Kita jepit sambil kita tunggu Proses lemnya kering Supaya rekat Oke sambil menunggu proses pengeleman lampu alisnya Kering atau pemasangan lampu alis kering Kita akan jelaskan jalur perkabelannya dulu ya Yang ada di headlamp Nah ini ada driver lampu biletnya Untuk bilet ini ada driver lampu atau driver luar Dan ini kabel atau yang udah kita soketin untuk lampu devil Nah ini driver eksternya untuk driver luar Dan ini untuk posisi kabel hitam dan kabel putih Untuk masuk ke driver Ini jalur negatif dari lampu utama bilet dan lampu atau selenoid lampu jauh Nah hitam dan putih itu negatif Nah sedangkan untuk yang merah ini lampu utama Yang kuningnya ini selenoid positif lampu jauh Dan dua kabel ini positif negatif kita gabung Ini arahnya kita arahkan ke kipas blowernya ya Jadi kipas blowernya kita ikutin dengan lampu utama bilet Nah ini kabelnya Nah untuk jalur kabelnya selanjutnya Ini kita-kita paralel ke posisi driver lampu sebelahnya Nah untuk bagian merah ini kita pasangkan ke lampu Positif lampu Kuning ini positif selenoid Putih dan hitam itu negatif Dan kita terusin ke soket Soket tambahan Nanti untuk colok ke jalur saklar fixen Dan negatif semua kita jadiin satu Ini termasuk dari Negatif bagian negatif selenoid Lampu utama Dan ini soket untuk leveling Dan ini untuk jalur positif negatif Dari lampu alis ya Lampu alis dan devil Nah dan untuk bagian kabel kuning ini menuju ke sen kanan Dan kabel putihnya itu sen kiri Jadi untuk posisi lampunya ini Nanti alisnya ada sennya ya Ini soketnya Soket ori tapi udah kita ubah jalurnya Nah untuk posisi pemasangan jalur di bagian saklar fixen dan di motornya Di video yang lama udah pernah ada Video kita terdulu Udah pernah kita jelaskan Jalur-jalur pemasangan bilet menggunakan saklar fixen ya Silahkan cek di daftar video Untuk pemasangan jalur saklar fixen untuk lampu bilet Jadi disana udah kita jelaskan jalur-jalur untuk pemasangan saklar fixen dan lampu biletnya ya Bagian untuk kipas pendinginnya juga ada Bagi sron devilnya juga ada Oke kita pasang dulu untuk bagian lampu alis Nah bagian lampu alis kita pasang dulu Baut-bautnya juga kita pasang Dan soket untuk lampu alisnya juga kita pasangkan lagi Kita rapiin dulu bagian perkabelan di dalam headlamp Dan untuk kabel seterusnya nanti Yang bagian menuju ke motor Ke relay ke saklar fixen Silahkan cek di video kita sebelumnya Udah ada pemasangan jalur-jalur Untuk bilet pakai saklar fixen ya Jalurnya hampir sama Jadi untuk di motor ADV ini Jalur bawaan motor atau jalur headlamp bawaan motor Udah sama sekali tidak kita pakai Jadi kita buatkan jalur sendiri menggunakan relay Dan kita ubah dari saklar fixen Oke kita tutup dulu untuk bagian mica reflektornya Kita beresin Dan nanti kita pasang dan kita akan lihat Hasil dari pemasangan lampu bilet 3 in di motor Honda ADV 160 Nah untuk pemasangannya seperti ini Sudah kita tutup dan tampaknya seperti ini ya Jadi aman gak nyangkut Posisi lensanya masih aman ya Ini kita pasang tanpa menggunakan surround Nah yang kita cowok tadi aman Jadi cahaya nanti keluar gak ketutup sama frame depan Setelah kita pasang di motor Setelah kita pasang di motor hasilnya kurang lebih seperti ini ya Saat belum menyala kurang lebih hasilnya seperti ini Dan coba kita nyalain lampu senja atau lampu alis dari lampu devil seperti ini ya Nah nyalanya lampu devil kita menggunakan lampu devil dan alis RGB ya Kita gabung jadi satu antara alis dan devilnya Nah ini lampu utama menyala lampu jauh menyala Nah saat di off hanya lampu RGB dari devil dan lampu alisnya aja yang menyala Nah ini kita beam normal Kita tombol beam juga normal Dari saklar fixen ya Kita udah pake saklar fixen Nah untuk output cahayanya Oke kita lihat output cahayanya dari belakang Untuk output cahayanya step pertama ini lampu alis dan lampu devil Step kedua lampu utama Nah lampu utama aman ya Gak ketutup dengan frame depan yang udah kita cowok Jadi cahayanya tetap keluar aman Nah ini lampu deket lampu jauh Oke dari video ini mudah-mudahan bisa bermanfaat Buat teman-teman yang mau coba pasang sendiri Atau rubah pemasangan lampu bilet 2,5 in ke 3 in Atau teman-teman mau pasang yang 3 in langsung Dari video ini mudah-mudahan teman-teman bisa praktekan sendiri Untuk pemasangan lampu bilet 3 in di motor Honda ADV 160 teman-teman Oke sekian videonya Jangan lupa nantikan video-video kita selanjutnya Sampai jumpa di video 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 selanjutnya Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya